Intro Halo kawan ATM, senang berjumpa men-teman kembali Apa kabarnya? Moga sehat-sehat aja ya Dikatakan bos Jondol Nero Kalau ngelepasin tahanan cuma buat mencari Time Rangers Mereka gak dapat duit dong Menurut Gien, ada dua rencana Lyra senyum-senyum telah melepas keluarga Londars yakni Rob Si pencuri permata Kelak, koleksi perhiasannya tambah banyak dong Malam itu, manajer toko perhiasan baru saja pulang Lalu di perjalanan dia dicegat Rob Kemudian Rob memanfaatin raganya buat menyamar Dia balik lagi ke toko Di sana ia berjumpa penjaga Penjaga bertanya, apa manajer ada lupa sesuatu? Dengan sedikit gugup, ia mengiakan Akankah penjaga mengetahui siapa manajer ini? Yaudah langsung aja, ceki-ceki Dari berita TV Perhiasan Moon King telah dicuri Pelakunya mirip manajer Berita yang menghebohkan Menurut Tech, pelakunya bukan manajer Melainkan, tahanan kerostasis Rogue Si pencuri permata Itu bisa diketahui dari tato di lehernya Tato itu sama persis dengan Rogue Jelas pelakunya dia Dan besok akan ada pameran permata Moon Queen Hanya saja tempatnya di kapal pesiar Itu kan tempatnya orang-orang elit Time Rangers bingung Gimana caranya bisa masuk ke sana? Dikatakan Yuri mudah saja Disini kan ada anak orang kaya Tatsuya jadi gak nyaman rasa Dia sudah lepas dari semua itu Pengaruh ayahnya Cuma gak ada cara lain Mau gak mau Tatsuya mengiakan Esoknya mereka berangkat Penerima tamu menanyakan undangan Tatsuya gelagapan Ia gak punya undangan Namun, Domon punya akal Dia mengenalkan kalau Tatsuya ini Asami Tatsuya Anak konglomerat Asami Nah, mendengar nama itu Penerima tamu pun mempersilahkan mereka masuk Ternyata emang enak juga ya Bawa nama ayah Gimana masih mau lepas dari arahan R2 Nanti deh dipikirin Yang jelas Semua orang mengaguminya Asami anak konglomerat Jepang Mau hadir Sebetulnya Hal semacam ini Yang ia gak inginkan Seperti iklan berjalan Perusahaan ayahnya Sementara ia dikagumi banyak orang Yuri mengajak temennya Mencari wanita Dengan tanda wallet di lehernya Oh, kalau ini mah jagonya Domon Tambah panjang aja cambangnya Menurut Sion Ia mendapat satu wanita Yang hilang dari pengejarannya Mungkin dia Gak lama mereka melihat wanita itu Di lantai bawah Pas hendak kesana Tiba-tiba Ibu Tatsuya muncul Tentu Tatsuya gak bisa pergi Bersama mantemannya Apalagi bokap ikutan nongol Pastinya dengan sedikit ceramah Tatsuya pun ditahan Si wallet sudah mendapatkan buruannya Wanita dengan permata yang bagus Pas hendak memulai action Tiba-tiba Sion mencurahkan minuman ke bahunya Ia kaget Lalu yang lain pura-pura kasihan Dari sini didapati Memang wanita ini bertato wallet Dia pun dibawa Sayangnya ia bisa lepas Time Ranger mengejar Ia dikepung Sekarang gak bisa kemana-mana lagi Namun Time Ranger salah duga Ia masih punya kekuatan Dan ada urusan yang lebih berharga Rock kabur Sementara itu Di deck atas Tatsuya masih bersikeras gak mau balik Ia tetap pengen membuang nama besar Asami Hidup dengan nasibnya sendiri Sekarang ia berbisnis di Tomorrow Research Bila ada perlu bantuan Bisa menghubunginya di sana Bukan di perusahaan Asami Dan ia memilih jadi Time Rangers Sebetulnya sang ayah dulu juga begitu Pengen lari dari kapal ini Karena terlalu banyak kerjaan di Asami Corp Balik ke Time Rangers Ternyata Rock cukup liat buat dikalahkan Sampai Time Red datang membantu Baru ia bisa dikalahkan Itupun lewat proses tawar-menawar Gak terjadi perlawanan sengit Sebab ia hanyalah pencuri permata Ia setuju dibekukan asal gak disakiti Lalu mentemen Time Rangers Menanyakan Jazz Tatsuya Dikemanakan? Katanya dilepas di kapal Lah itu kan Jazz sewaan Hal aneh terjadi pada Domon Sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit Ia mengalami gangguan ingatan Yang terpikir saat ini adalah Pertandingan Grab Di abad 30 Menurut Teg Sebetulnya hal beginian jarang terjadi Meski sebelum mereka turun ke abad 20 Otak mereka memang dipasang input data Bila ingatan dan data bercampur Jadinya seperti Domon Di rumah sakit Domon selalu ditemani Tatsuya Dan malam itu Perawat-perawat piket telah dirasuki Dr. Doc Yang telah Gian keluarkan dari Keostasis Anak buah Dondol Nero Dan Dr. Jaga Juga kena imbasnya Keesokan harinya Terjadi kehebohan seisi rumah sakit Karena jumlah tagihan pasien Jadi meledak Untuk satu kali suntikan aja Harus bayar 500 ribu yen Hal ini terjadi pula Buat tagihan Domon Tatsuya berteriak Rupa-rupanya Ini semua ula keluarga Londars Mereka telah merasuki rumah sakit Sepertinya Mereka ingin menghasilkan banyak uang Lewat pasien-pasien yang berobat Pada sesi pemeriksaan Domon Syukurnya dia udah ingat kembali Sekarang dia berada di abad 20 Pesan Tatsuya Jangan berubah jadi 30 ya Dari kejadian-kejadian pasien Tatsuya merasa ada yang aneh Dengan rumah sakit ini Ia pun mencari Domon Dan mengingatkan orang Agar pergi dari sini Domon gak ditemukan Ia sudah berada di ruang operasi Dan barusan berurusan dengan Dr. Doc Ia amat bahagia Bisa memulai operasi lagi Setelah 500 tahun Dan alat operasinya Bukan pisau Melainkan chainsaw Dalam keadaan mulai gawat Mentemen Time Rangers datang Mereka berhasil menggagalkan Aksi Dr. Gadungan ini Dan Tatsuya gak terima Ulah mereka mencari uang Lewat memeras pasien Dr. Doc kabur Tapi ingatan Domon kembali error Dan ketika dikatakan ini abad 20 Dia malah ingat saat pemilihan dirinya Ditunjuk buat mengejar penjahat Dondol Nero Akibatnya Tatsuya kembali disangkanya Kapten Ruiya Ia amat kesal dengan Kapten Karena dia mereka jadi kejebak di abad 20 Dan mungkin gak bisa berjumpa kembali dengan keluarga Wajar sih dia jadi begitu Dan Tatsuya pilih mengalah Tatsuya akan mengurusnya Yang lain diminta mengejar Dr. Doc Dia akan ditangkap Karena telah melanggar aturan waktu Tak mudah menangkap Dr. Doc Bahkan Time Blue bisa dikalahkan Beruntung Tatsuya dan Domon datang Sion bertanya Apa Domon baik-baik saja? Kayaknya belum Dia masih harus dipandu Agar ingatannya gak error Lalu kebersamaan Time Yellow dan Red Berhasil meledakkan Dr. Doc Dan ia siap dibekukan Menurut Tech penyakit Domon muncul Akibat dia terlalu pengen pulang Atau homesick Time Ranger baru aja dapat job Tiba-tiba mereka sekilas melihat makhluk terbang Pasti keluarga Londas Yakni tukang bajak Nobocop Kehadirannya bikin kaget masyarakat Tapi tenang Time Ranger selalu on time Mereka langsung menerjang Nobocop Tapi serangan Time Red dan Blue Gak ada apa-apanya Bahkan Senjata mereka Juga gak nembus Namun ada juga yang kuat Yakni senjata Pektor Harley Time Pink Bikin Nobocop Balik gak berkabar Sekarang timbul pertanyaan Kenapa tukang bajak Nobocop Mengincar lukisan Toba Kenji Siapa dia ini? Dan Domon Seperti pernah mendengar nama itu Tapi lupa Alasan keluarga Londas Pengen nyulik Toba Dikarenakan Dia pelukis hebat Abad 20 Makanya Lira pengen dirinya dilukis Kelak Dia akan dikenang di abad 30 Jadi ini semua suruhan Lira Emang sekarang ini Toba seniman yang belum sukses Buat makan aja susah Katanya Dah 3 hari belum makan Kasian Tapi Orang abad 30 Sudah mengetahui riwayatnya Makanya Lira butuh dia Dan Toba pun diculik Nobocop Di saat dia melukis Yuri Time Ranger kehilangan jejak Beruntung ada anjing yang tadi jadi job mereka Timerangers menemukan Toba di studio milik Lira Dan saat itu hampir saja jiwa Toba melayang Sebab hatinya gak mengena saat melukis Lira Uniknya Toba ini Ia hanya dapat melukis Bila hatinya mengena dengan objek lukisan Seperti halnya dengan Yuri tadi Toba gak bisa juga melukis Oleh sebab Hati Yuri bercabang dengan Londas Sebagai ganti kesalahannya pada Toba Ia akan melindungi pelukis masa depan Dan siapa sangka dari kejadian ini Toba Kenji dengan enteng bisa melukis Yuri Walau tanpa melihat objek Dan di luar sana Lira hampir saja ditangkap Yuri Beruntung diselamatkan Nobocop Namun tak lama Titik lemahnya sudah didapat Lalu dengan senjata Polteh Banzoka Nobocop tamat Ada kekhawatiran di Time Rangers Sebab Berita mereka sebagai penyelaman Sudah masuk majalah Mereka gak mau identitas mereka ketahuan Bisa menggagalkan misi Lalu Time Rangers mulai menyibukkan diri Dengan berbagai aktivitas biasa Kecuali Domon yang belum juga dapat mencari murid Sedangkan Ayase Masih kesulitan mendapatkan SIM Dan bagi Lira Tingkah Time Rangers amat mengganggu aktivitas mereka Ia mau Dondol Nero segera bertindak Dan gak sengaja Sebuah benda jatuh di dekat Krotasis Itu adalah bekuan seorang Oknum polis Namanya Arnold Teman lama Don Dulunya dia sering membantu keluarga Don Dan hari ini Ia akan cari murid yang banyak buat Bos Don Yang pertama jadi sasarannya adalah Menilang pelanggaran lalu lintas Aksinya yang brutal Mengakibatkan kemacetan Kebetulan Ayase yang lagi ujian mengambil SIM Melihatnya Setelah menyuruh tutornya pergi Ia coba mengatasi sendiri Oknum polis ini Sebelum mentemannya datang Ketika Arnold dapat diatasi Diluar dugaan wartawan banyak yang datang Kawat Yuri perintahkan menghindar Bagi Bos Don Arnold adalah teman lamanya Dia sangat melindunginya Tapi bagi Gien dan Lyra Arnold orang yang menyebalkan Sifat pengkhianatannya mulai terasa Dari ucap-ucapan tengilnya Sangat tak bisa dipercaya Tapi mau gimana lagi Bos Don gak bisa berbuat banyak Semua keluarga Londars Dilihat ajalah katanya Arnold kembali beraksi Dia menyendera banyak mobil Buat diminta bayaran Tak lama Timerangers datang Timerad hampir saja kalah Dia punya senjata bagus Setelah diperbaiki Gien Namun Diam-diam Gien mengintai Arnold Tapi anehnya Siapa yang menembaki Arnold Lyra juga enggak Kesempatan ini dipakai Timerangers buat Membekukan Arnold Di luar dugaan Ternyata yang meledakkan senjata Arnold Adalah Bos Don sendiri Senjata itu telah dipasang peledak Dia enggak mau sesama teman bertengkar Dan dia lebih memilih teman yang sekarang Daripada teman lama Karena menghasilkan uang Nah disaat Arnold selesai dibekukan Seorang wartawan kekeh Muncul Dia sangat ingin Mewancarai Timerangers Namun Bagi Timerangers Enggak ada komen Mereka pun kabur Akibat dari keseringan Timerangers mengalahkan penjahat Para media berspekulasi Kalau mereka adalah Pasukan rahasia kepolisian Dan ada berita gembira Ayase telah lulus Mendapatkan SIM Nah disaat hendak merayakannya Tiba-tiba Ayase merasa sakit Di dada kirinya Ada apa ya Anehnya lagi Ayase seperti enggak mau Mentemennya tahu Apa yang ia alami Bahkan Tatsuya sampai mencari Waktu berdua pun Ia tetap enggak mau bilang Sementara itu Bos Dondol Nero Telah mengeluarkan Satu keluarga Londars Kembali Namanya Ogur Si mata duitan Dengan ciri khas Dada bergetar-getar Dan tag mendeteksi Adanya Jiku Pulse Yang sangat kuat Biasanya terjadi Karena faktor alam Atau perjalanan Melintasi waktu Atau Ulah keluarga Londars Dalam keadaan Gak bisa menghubungi Mentemennya Lalu pintu tertutup Dan dalam box antena Tadi muncul bom Kudang pun meledak Yuri menjadi cemas Sebab Mentemennya gak melaporkan Apa yang terjadi Dan tag mengatakan Jiku Pulse pun sudah melemah Termasuk sinyal Kronos Ayase Dan Tatsuya menghilang Yuri sudah menghubungi Pakai HP Tapi nomornya gak aktif Karena belum bayar tagihan Mereka pun Coba ke TKP Sementara itu Ayase dan Tatsuya Masih bisa bernafas Ia berterima kasih Telah dilindungi Ayase Lalu Gak lama Ogur muncul Mengkonfirmasi Bahwa bos Don Memberi hadiah besar Buat kepala Time Rangers Ogur pun menyerang Ayase dan Tatsuya Mereka hendak berubah Namun gak bisa Sebab Kronosnya rusak Lalu dalam keadaan Kaki terluka Mereka harus Kucing-kucingan Lari dari Ogur Yuri dan Domon Yang telah tiba di lokasi Mendengar ada suara gaduh Sedangkan Ayase dan Tatsuya Dalam pelariannya Justru masuk Kedalam ruang Pembuat es Ogur sudah berhayal Bakal mendapat banyak uang Demikian pula Boss Dondol Dan CS-nya Mereka bersulang Untuk keberhasilan Mengalahkan Time Rangers Ogur adalah Pembunuh bayaran profesional Lalu tiba-tiba Time Rangers Pink Dan Yilo Membubarkan hayalannya Ia harus berurusan dahulu Dengan dua Time Rangers ini Dan malangnya Mereka meninggalkan Ayase dan Tatsuya Di dalam peti es Dalam situasi Pasrah begini Tatsuya kembali Bertanya Apa masalah Ayase Kemudian Ia mau cerita Dulu Sewaktu tes fisik Sebagai pembalap profesional Diketahui Hidupnya Hanya tinggal Satu atau dua Tahun lagi Sebabkan Suatu penyakit Bernama Sindrom Oisiris Penyebabnya Radiasi magnet Dari luar angkasa Di era ini Belum ada Pantaslah Dia rela Mengorbankan Nyawa Untuk orang lain Sebab Umurnya Hanya tinggal Segitu Dan ia pun Bergabung Dengan Time Rangers Agar bisa Berguna Bagi orang banyak Ia terus Menyemangati Tatsuya Di saat Tatsuya Udah pasrah Kalau harus mati Di dalam ruang es Tiba-tiba Hp-nya berbunyi Rupa-rupanya Sion yang menghubungi Ia barusan Membayar tagihan Hp Tatsuya Dan lokasi mereka Pun diketemukan Selanjutnya Sion memperbaiki Kronos Changer mereka Dan hal ini Menjadikan Ogur Terkejut Karena ia gak nyangka Tatsuya dan Ayase Baik-baik saja Gak seperti yang ia katakan Pada Time Pink dan Yilo Mereka telah Menunggu di neraka Lantas Time Rangers Kembali komplit Siap menghajar Ogur Dengan senjata Pektor N Ogur pun hancur Lalu dimasukkan Kedalam kompresi Pendingin Kasus 16 April 2000 Sambung ya Nek